Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1346. Selama ini dia selalu merasakan kesakitan setiap malam. Biasanya rasa tidak nyaman di perut akan datang di malam hari. Lebih intens dan lebih sering. Oleh karena itu, dia sudah lama tidak tidur nyenyak di malam hari. Biasanya, dia terbangun dengan rasa sakit dalam satu atau dua jam, kemudian mengambil sebungkus pil perut kobayasi dan kemudian tidur lagi. Setelah tidur selama satu atau dua jam, dia akan bangun lagi dengan rasa sakit, dan seterusnya. Menghabiskan malam seperti itu, hampir tidak ada bedanya dengan menyelesaikan perang. Banyak yang menghabiskan kekuatan fisik dan energi. Namun, malam ini, dia akhirnya merasakan kebahagiaan tidur dan bangun secara segar. Dari tidur pukul 10 malam hingga pukul 8.30 pagi keesokan harinya, Queen tidur dengan pulas. Pukul 8.30, setelah dia bangun, dia berangkat dari tempat tidur. Baru kemudian dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutnya. Dia kagum. Tidak disangkanya sebungkus kecil pil perut jiuksuan dapat memiliki efek yang sangat baik. Efeknya bisa berlangsung selama hampir 20 jam. Paket kecil pil perut kobayasi yang sama hanya bisa bertahan sekitar 2 jam. Selain itu, kemanjuran 2 jam dari kobayasi parmasiltikal hanya bisa mengurangi kenyamanannya sampai batas tertentu. Tidak bisa sepenuhnya. Tetapi kemanjuran 20 jam dari pil perut jiuksuan benar-benar melegakan. Dalam perbandingan ini, pil perut kobayasi jauh lebih buruk daripada pil perut jiuksuan. Sementara Queen terkejut, dia ingin meminumnya lagi. Dia bisa mengonsumsi sedikit pil perut jiuksuan, dan melegakan ketidaknyamanan di kedalaman, sebelum kambuh lagi. Namun, dia ingat jiuksuan parmasiltikal hanya mengirim paket sampel ke Doroti. Queen tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dirinya sendiri. Perusahaan pelit macam apa ini jiuksuan parmasiltikal? Mereka meminta saya mendukung obat-obatan mereka. Tetapi mereka hanya memberi satu paket kecil sampel. Benar-benar pelit. Harusnya mereka memberiku satu kotak. Ini benar-benar menjijikan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Doroti. Doroti, apakah pil perut jiuksuan ini sudah ada di pasaran sekarang? Di mana saya bisa membekukannya? Doroti berkata, informasi yang mereka berikan kepada saya, mereka tiba-tiba mendapat izin untuk produksi masal. Mereka baru akan mendaftarkannya untuk dijual. Mereka akan menjualnya secara masal setelah brand ambasador menyelesaikan promosi profil obat. Oh, menjengkelkan. Kuin berkata, coba kamu telepon mereka. Katakan aku bersedia mendukung obat mereka. Tetapi premisnya adalah, mereka harus mengirimkan obatnya lagi. Doroti berseru. Kuin, apakah kamu benar-benar ingin mendukung obat ini? Sejujurnya, obat ini tidak sesuai dengan gambaran dirimu. Kuin bertanya, mengapa tidak cocok? Tidak bisakah saya mendukung obat perut? Doroti buru-buru berkata, boleh saja mendukung, tetapi tidak mendukung obat semacam ini. Lihat saja namanya, pil perut Jiuksuan. Sangat sederhana dan ketinggalan zaman. Tidak sesuai dengan gambar bintang besar seperti kamu yang sudah go internasional. Obat ini benar-benar sampah. Tidak layak untuk gayamu. Kuin berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Nama ini sangat berani. Bukankah aku sudah puas? Jiuksuan berarti Jiutian. Tahukah kamu bahwa itu ditulis dalam syair orang hebat? Tapi kamu bisa pergi ke Jiutian. Nama Jiuksuan bisa dikatakan memiliki intisari dari budaya Tionghoa kita. Juga, khasiat obat ini sangat bagus. Ini adalah obat perut terbaik yang pernah saya rasakan langsung. Tentu saja. Saya bersedia mendukung hal yang baik dan merekomendasikan hal yang baik kepada orang-orang di seluruh negeri dan seluruh dunia. Ini sedikit kontribusiku untuk negeri. Dorothy berkata, Oke, oke, saya akan menghubungi perusahaan farmasi ini dan meminta mereka menyiapkan lebih banyak sampel. Saya juga akan membicarakan kontrak pengesahan. Bab 1347. Liam sedang mengawasi produksi pil perut Jiuksuan. Saat Dorothy menghubunginya melalui sambungan telepon. Saat ini, seluruh produksi Jiuksuan parmasiutikal menampilkan satu obat, yaitu pil perut Jiuksuan. Karena khasiat obatnya sangat bagus, Liam yakin setelah obat ini diluncurkan, akan cepat menyebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan Charlie, dia mulai produksi kapasitas penuh dan bersiap melakukan peluncuran resmi. Setelah menerima telepon dari Dorothy, Liam bertanya sambil tersenyum, Nona, Chen, bagaimana pendapat Nona Golding tentang endorsement tersebut? Dorothy berkata, Benar, Tuan Weaver, Queen belum pernah mendukung obat apapun sebelumnya. Alasan kami setuju mendukung obat perut perusahaan Anda adalah karena dia telah minum obat ini dan merasakan efeknya. Sangat bagus, jadi kami, Nona Queen, memutuskan untuk mendukung produk Anda. Saya menelpon Anda hanya untuk memberi tahu Anda detail kerjasama tertentu. Liam sangat gembira dan buru-buru berkata, Nona Chen, silakan bicara. Dorothy berkata, Biaya kerjasama promosi Nona Queen adalah 80 juta yuan. Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia akan merekam 2 iklan, iklan cetak dan 1 iklan TV untuk perusahaan Anda setiap tahun. Materi promosi ini dapat digunakan perusahaan Anda setiap tahun. Ditambah lagi, Nona Queen akan hadir di acara perusahaan Anda satu kali dalam satu tahun. Liam berseru, 80 juta, apa tidak terlalu mahal? Dorothy berkata, mahal, harga ini harga pasaran tahun lalu. Beberapa waktu lalu, ada perusahaan mobil Jepang yang ingin membayar Queen 130 juta biaya endorsement. Tetapi Queen menolaknya. Liam tercengang, tetapi dia juga tahu bahwa Queen adalah bintang internasional yang besar. Sangat terkenal. Dia pasti yang terbaik di antara yang terbaik di Tiongkok. Jadi wajar saja jika harganya lebih tinggi. Meskipun 80 juta itu banyak, jumlah tersebut tidak ada artinya bagi Jiuksuan Parmaseutical saat ini. Jadi, dia berkata, baiklah 80 juta. Tetapi kami berharap Nona Golding bisa datang ke Aorus Hill untuk menandatangani kontrak kerjasama sesegera mungkin. Selain itu, syuting komersial sebaiknya dilakukan di Aorus Hill. Tidak ada masalah dengan ini. Dorothy berkata, tetapi saya memiliki satu permintaan lagi. Saya tidak tahu apakah ini akan merepotkan Direktur Weaver. Tolong kirim lagi pil perut Jiuksuan dengan pengiriman ekspres tercepat. Liam buru-buru berkata, Maaf, Nona Chen, obat perut kami belum resmi dipasarkan. Menurut peraturan, kami tidak dapat mengungkapkan produk sebelumnya. Paket kecil yang kami kirim sebelumnya dikirimkan. Dorothy berkata dengan tidak puas, Tuan Weaver, semua orang akan bekerja sama secara mendalam. Mengapa Anda masih begitu kaku? Nona Queen kami sedang syuting di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, dan ada sedikit gangguan limpa dan selimut. Setelah konsumsi obat perut Anda, memang ada peningkatan besar. Jadi dia mempercayakan saya untuk menegosiasikan beberapa obat lagi dengan Anda untuk membantu memulihkan pemulihan secepat mungkin. Liam berkata tanpa daya, Maaf, Nona Chen, bos kami yang menentukan ini. Ada perusahaan farmasi Jepang yang mencoba mencuri resep kami. Jadi kami sangat berhati-hati, dan saya juga tidak berani menentang keinginan bos kami. Kalau saya melanggarnya, saya mungkin tidak akan menjadi manajer umum lagi. Karena Nona Queen telah setuju mendukung pil perut Jiuksuan kami, dan dia sangat membutuhkan obat ini. Anda bisa meminta segera datang ke Aorushil sesegera mungkin. Sehingga kami dapat menerima pil perut Jiuksuan yang cukup saat bekerja sama. Ngomong-ngomong, tolong beritahu Nona Queen bahwa obat perut kami sangat efektif. Jika Nona Queen hanya memiliki masalah limpa dan perut yang tidak normal, saya percaya setelah minum obat ini selama 3 hari, itu akan sembuh total. Ketika Liam mengirimkan proposal kerjasama kepada agen Queen, dia tidak mengetahui detail sebenarnya dari Queen. Seperti semua orang biasa, dia mengira Queen adalah bintang umum yang populer. Dia tidak tahu Queen berasal dari keluarga kaya terkenal. Bab 1348, ada fenomena yang sangat menarik dalam industri hiburan. Semakin kuat latar belakang keluarga, semakin suka menampilkan diri sebagai masyarakat akar rumput yang sangat biasa. Sedangkan mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga kaya biasanya lebih suka mengemas diri dengan berbagai cara untuk menampilkan diri sebagai keluarga kaya. Sehingga orang-orang akan memandang mereka. Faktanya, Queen adalah seorang dengan latar belakang terkuat di seluruh industri hiburan domestik. Oleh karena itu, Queen juga sangat disiplin dalam industri hiburan. Dia tidak pernah membuat skandal apapun, dan tidak akan melakukan apapun yang merusak reputasinya. Selebriti lain biasanya mengambil pekerjaan dan dukungan di mana-mana. Tidak peduli apa yang diminta untuk didukung, mereka akan segera menandatangani kontrak selama bisa menghasilkan uang. Namun, Queen sangat berbeda. Dia jarang menerima kontrak iklan. Alasannya adalah, dia tidak kekurangan uang sama sekali. Selain itu, seringkali terjadi kasus produk gagal yang didukung selebriti. Jadi dia sangat berhati-hati. Produk yang dia dukung sangat sedikit. Dan kebanyakan adalah produk virtual dari perusahaan besar. Misalnya, beberapa waktu lalu, dia menandatangani kontrak dengan juru bicara TikTok dan tugas promosi Wechat. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi dan menjual produk fisik menghabiskan banyak uang untuk mengundang dia. Dia umumnya tidak menerimanya. Alasannya adalah, dia tidak ingin fans membabi buta membeli produk yang dia endorsei karena dia menyukainya. Karena jika ada masalah dengan produk tersebut, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Pernah ada, seorang aktor stand-up komedi terkenal yang mendukung produk penurun berat badan. Namun kemudian produk tersebut ternyata palsu dan jelek. Ada juga aktor aksi bela diri terkenal yang mengiklankan sampo anti rambut rontok. Tidak lama kemudian media memberitakan sampo ini mengandung karsinogen. Hal semacam ini terjadi tanpa henti di industri hiburan. Jadi Queen juga sangat berhati-hati. Dan dia tidak kekurangan uang. Dia tidak terlalu tertarik pada iklan itu sendiri. Tapi kali ini, pil perut jiuksuan memberikan kesan yang sangat berbeda. Pertama-tama, pil perut jiuksuan benar-benar efektif. Efeknya jauh lebih kuat daripada obat perut apapun yang pernah dia minum. Produk terkenal pil perut kobayasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dan perbedaannya lebih dari 10 kali lipat. Kedua, pil perut jiuksuan adalah resep Cina kuno yang ditemukan di Cina. Yang sangat dihormat ikuin. Saat ini, banyak orang meremehkan pengobatan Tiongkok. Ada banyak juga yang menipu dan mengatasnamakan pengobatan Tiongkok. Orang yang benar-benar menghormati pengobatan Tiongkok dan mempraktekkan pengobatan Tiongkok sangat jarang. Selain itu, Kuin juga seorang bintang wanita yang sangat patriotik. Dia mengetahui banyak perusahaan farmasi di Jepang dan Korea Selatan yang dengan gila-gilaan mengeksplorasi resep Cina kuno. Kuin sangat marah tentang ini. Dia memiliki kebencian terhadap farmasi domestik yang gagal mengangkat kearifan lokal. Tapi sekarang, dia mengagumi jiuksuan parmaseutikal, perusahaan induk dari pil perut jiuksuan. Dia bahkan menganggap perusahaan ini sebagai harapan untuk pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Karena alasan inilah dia membuat keputusan bersedia mendukung pil perut jiuksuan. Selain itu, ada alasan lain yang sangat penting. Dia sangat membutuhkan banyak pil perut jiuksuan. Di matanya, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan gangguan limpa dan perut sekarang adalah pil perut jiuksuan. Oleh karena itu, setelah mendengar tanggapan Dorothy, dia segera membuat keputusan untuk pergi ke Aorus Hill besok pagi. Bab 1349, saat Queen menuju Aorus Hill, Charlie sedang mengendarai sepeda listriknya menuju gimnasium. Hari ini adalah pertandingan perempat final Aurora. Little Paper Aurora akan menghadapi unggulan ketiga dari kompetisi ini, Joanna dari Brazil. Dalam pertandingan hari ini, keduanya akan memperebutkan tiket masuk empat besar. Dan jika dia bisa menang di empat besar, dia akan melaju ke final. Hanya ada tiga pertandingan tersisa sebelum menjadi juara. Oleh karena itu, Charlie memutuskan dia tidak akan melewatkan kompetisi Aurora beberapa hari ini. Dia harus datang langsung dan membimbing Aurora untuk memenangkan kejuaraan. Tepat ketika Charlie sedang dalam perjalanan ke gym, Liam menelponnya. Tuan Wade, saya baru saja menerima telepon. Aktris terkenal Queen dan agennya akan berangkat ke Aorus Hill saat ini. Diperkirakan akan mendarat di Aorus Hill dalam waktu 1 jam 40 menit. Saya telah mengatur waktu untuk menjemput mereka di bandara. Agenda pertama, saya mengundang mereka mengunjungi Jiuksuan Parmaseutical. Apakah Anda bisa datang? Charlie berkata, saya tidak akan pergi ke sana. Saya akan menyaksikan pertandingan Aurora. Anda sendiri dapat menghibur mereka. Liam bertanya lagi, saya juga berencana mengatur makan malam dan menginap di Hotel Sangrila. Apakah menurut Anda ada masalah? Jika tidak ada masalah, saya akan menelpon Direktur Cameron. Charlie berkata, tidak ada masalah. Minta Isaac mengatur ini. Lalu Tuan Wade, apakah Anda bisa bergabung nanti malam? Charlie tiba-tiba teringat istrinya kelahir. Jadi dia berkata, momong-momong, istri saya penggemar berat Queen. Saya akan mengajaknya nanti malam. Tapi jangan mengungkapkan identitas saya kepada Queen. Katakan saja, saya salah satu penasihat medismu. Ini juga akan menyelamatkan aku dari kekayaan istriku. Oke Tuan Wade, aku mengerti. Setelah Charlie menutup telepon, dia menelpon istrinya. Claire sedang sibuk bekerja di perusahaan saat ini. Saat menerima telepon dari Charlie, dia bertanya sambil tersenyum. Suamiku, ada apa menelponku di jam kerja? Charlie jarang mendengar Claire memanggil dirinya suamiku sejak mereka berdua berciuman. Hubungan mereka memang meningkat pesat. Claire mulai menjadi lebih intim dengan dirinya sendiri. Mendengar sebutan suamiku ini, Charlie merasa sangat nyaman. Dia tersenyum dan berkata kepada Claire, istriku, apa kamu punya rencana malam ini? Tidak. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Ada seorang teman yang menjalankan pabrik farmasi mengundang saya makan malam. Dia ingin saya mengajakmu. Teman yang membuka pabrik farmasi, mengapa dia ingin mengundangmu makan malam? Charlie tersenyum dan berkata, dia meminta saya menjadi konsultannya. Apa kamu lupa? Saya tahu cara membuat obat darah Tiongkok saat ayah terluka dan mengalami stasis di kepalanya. Saya yang membuat obatnya sampai ayah sembuh. Claire mengingat ini dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak mengingatkan, aku akan lupa. Apakah pantas aku bergabung untuk makan malam nanti? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja pantas. Dia juga mengundang tamu terhormat lainnya. Dia ingin memperkenalkan tamu itu kepadamu nanti. Claire berkata, oke, aku tidak ada kegiatan nanti malam. Aku akan ikut denganmu. Oke, aku akan menelponmu lagi nanti sore. Claire berkata, oke, kalau begitu, aku tutup telepon dulu. Masih ada yang harus aku lakukan. Charlie buru-buru berkata, istri yang baik, cium aku dulu baru tutup teleponnya. Jangan, Claire berkata dengan malu-malu. Kamu semakin berani sekarang. Charlie berkata dengan senyum lucu, hei, hei, istri, kita berdua sudah mencium mulut ke mulut. Apa yang kamu takutkan mencium di telepon? Ayo, aku menciummu dulu. Bab 1350, mengatakan itu. Suara ciuman terdegar dari mulut. Claire merasa malu di ujung telepon yang lain. Dia berujar dengan suara malu-malu. Baiklah, kamu memang jahat di telepon. Charlie tersenyum dan berkata, kamu adalah istriku sendiri. Mengapa aku disebut penjahat? Saat dia mengatakan itu, dia memainkan trik. Istri yang baik, beri aku ciuman. Oke. Aku mohon, di kelas atas Aorus Hill, hampir semua orang tahu bahwa Charlie Wade adalah naga sejati di dunia. Ketika orang lain melihatnya, mereka akan merendah. Belum ada orang yang melihat Charlie memohon pada orang lain. Itu adalah istri Claire, yang bisa membuatnya memohon. Meskipun Claire malu, dia juga merasa sedikit manis di hatinya. Dia berkata dengan lembut, oke, aku takut padamu. Sebentar saja ya, dan jangan mencoba lebih lanjut. Oke, beri aku ciuman, dan aku akan menutup telepon setelah mencium. Claire dengan malu-malu mengeluarkan suara ciuman. Dengan ciuman ini, tulang Charlie hampir rapuh saat mendengarnya. Jadi, dia berkata dengan licik, istri yang baik, suaranya terlalu pelan. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Ayo lakukan lagi. Claire berkata dengan marah, kamu bajingan. Kamu tidak memiliki niat baik. Tutup telepon. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan malu-malu. Charlie mendengarkan bunyi bip yang datang dari telepon dan tersenyum. Lalu dengan puas memasukkan telepon ke dalam sakunya. Dia terus mengendarai sepeda listrik kecilnya menuju gym. Di stadion saat ini, delapan arena sebelumnya telah menjadi empat. Tempat itu tiba-tiba banyak yang kosong. Tetapi banyak kursi penonton ditambahkan. Saat ini sudah mencapai perempat final. Semakin jauh permainannya, semakin kuat para pemainnya, dan semakin menyenangkan permainannya untuk ditonton. Dalam pertandingan ini, Charlie tidak lagi menjadi penonton belaka, tetapi menjadi pelatih Aurora. Setelah sampai di gym, dia langsung menuju ruang pemain di belakang panggung. Pada saat ini, Aurora baru saja mengganti seragam kompetisinya. Agar tetap hangat, dia mengenakan kain yang membungkus tubuhnya. Melihat Charlie datang, dia sangat senang, dan bertanya dengan lembut, Tuan Wade, strategi apa yang Anda buat untuk saya hari ini? Charlie tersenyum dan berkata, belum ada pengaturan taktik hari ini. Kebugaran fisikmu telah meningkat pesat sekarang. Saya percaya permainan ini lebih dari cukup. Kamu bisa berjuang habis-habisan. Aurora bertanya dengan malu-malu, Tuan Wade, apakah Anda begitu percaya pada diri saya? Apakah Anda tidak takut saya kalah? Charlie berkata dengan wajah serius, saya percaya kamu. Lada kecil di mata semua orang, tidak akan pernah mengecewakan saya. Wajah cantik Aurora segera memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, Tuan Wade, yakinlah, saya akan bertarung habis-habisan. Hanya satu dinding dari ruang duduknya adalah kamar Ito Nanako. Pada saat ini, Yamamoto Kazuki juga mengatakan hal yang sama kepada Nanako. Nanako, dalam permainan hari ini, kekuatan lawan jauh lebih rendah dari Anda. Saya tidak akan membuat pengaturan taktis untuk Anda. Saya yakin Anda bisa menang dengan mudah. Ito Nanako mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan memenangkannya. Tepat ketika dia berbicara, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar, Hiroshi Tanaka, yang telah berdiri di pintu, buru-buru membuka pintu. Dia melihat Jiro, yang mengenakan pakaian biru dan berpakaian agak tampan, berdiri di pintu. Dia memegang seikat mawar di tangannya. Begitu pintu terbuka, dia melangkah masuk dan berkata kepada Nanako sambil tersenyum, Nona Ito, saya sengaja datang ke sini. Saya berharap Anda mendapat kemenangan besar. Terima kasih sudah mendengarkan, cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.